Polemik kerumunan warga di NTT yang terjadi saat Presiden melakukan kunjungan kerja masih terus bergulir dan dibahas oleh banyak pihak. Mantan caleg PAD, Mustafa Nahrawardaya, sempat memberikan cuitan terkait hal ini. Dalam cuitannya yang diunggah pada Rabu 24 Februari 2021 lalu, Mustafa memperlihatkan sebuah video berisi pernyataan Mahfud MD soal kerumunan masa. Mustafa diduga menyapa Mahfud guna mengingatkannya soal pernyataan kerumunan masa tersebut. Ada pun dalam video yang diunggah, Mahfud tampak memberikan sebuah ultimatum bagi kepala daerah, pejabat publik, aparat, dan masyarakat terkait kerumunan masa. Ia menyebut pemerintah akan menindak tegas dan menegakkan hukum apabila masih ada pihak yang melakukan pengumpulan masa dalam jumlah besar. Hingga malam terakhir terlihat para warga masih menuliskan beragam komentar. Sebagian besar dari mereka meminta Mahfud untuk konsisten dengan pernyataannya tersebut. Ada pula yang yakin bahwa Mahfud akan menjalankan komitmen yang disampaikan dalam video tersebut.